Halo rekan-rekan bengkel naik kelas, kembali lagi di video tutorial basic dimsport ala trimap. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara kita melakukan software update dari ala trimap dimsport new trust data. Pada khususnya kita akan mengajarkan bagaimana cara melakukan full update-nya, jadi bukan hanya single update tapi melakukan full update. Seperti video sebelumnya, sama seperti New Genius, di dalam new trust data ini terdapat protokol atau kita sebutnya kalau di trust data adalah plug-in yang berisi data-data komunikasi, software komunikasi antara VCI atau interface trust data ke ECU. Dan dengan berkembangnya dimsport maka akan semakin banyak ECU yang akan disupport, artinya trust data membutuhkan lebih banyak library atau lebih banyak kamus untuk bisa melakukan komunikasi terhadap ECU-ECU baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga melakukan update untuk memperbaiki plug-in-plug-in sebelumnya yang mungkin belum sempurna. Seperti itu. Selain itu, yang ketiga adalah sama seperti New Genius, trust data memiliki proteksi untuk hanya bisa melakukan writing sebanyak 30 kali. Artinya setelah 30 kali, trust data tidak dapat melakukan writing baik modification file ataupun original file ke dalam ECU sampai dilakukan full update. Hal ini dilakukan dimsport untuk cegah terjadinya hacking seperti itu. Jadi untuk fitur keamanan. Jadi semua alat dimsport akan diwajibkan melapor ke server dimsport setelah dilakukan 30 kali pemakaian atau 30 kali writing lebih tepatnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ikuti step-step berikut ini. Yang pertama, kita bisa buka dulu software untuk trust data. Berbeda dengan New Genius yang menggunakan software SFO. Untuk operasional trust data, kita menggunakan software trust data. Di sini bisa kita lihat trust data sudah kita konekkan dengan power. Kemudian konekkan juga dengan USB yang tersambung langsung ke laptop. Sekarang kita bisa buka software trust datanya. Di sini software trust data akan mulai melakukan inisialisasi kepada interface trust data. Untuk memastikan antara hardware trust data dengan dongle dimsport itu terjadi kesamaan. Artinya, jika kita menggunakan trust data orang lain, itu dapat dipastikan tidak dapat konek dengan software trust data yang kita miliki. Seperti itu. Jadi antara dongle atau HSPQ dengan trust data dan New Genius, itu semua sudah dibikin satu link. Jadi tidak bisa tukar-tukar. Seperti itu. Di sini kita bisa langsung melakukan proses update. Tapi saya juga akan menginformasikan bagaimana cara kita update secara manual. Seperti itu. Kita ini close dulu. Di sini kita bisa lihat notifikasi bahwa firmware dari trust data yang saya miliki ini versinya versi 17.6. Ini adalah client code. Jadi setiap master tuner dari dimsport itu punya client code yang tadi saya bilang. Contoh punya saya adalah C1478. C1478 ini client code saya yang akan terintegrasi dengan serial number New Genius. Terus HSPQ atau dongle. Kemudian serial number dari trust data. Seperti itu. Termasuk untuk akun dari sisa kredit dan ECU-ECU yang sudah saya pernah beli atau pernah download. Itu semua terintegrasikan dalam satu client code. Dan ini adalah serial number dari trust data saya. Untuk melakukan update kita bisa langsung masuk ke menu ini. Menu option. Di sini kita bisa lihat ada full update dan file update. Kalau rekan-rekan sudah lihat video single update New Genius. Sama seperti trust data. Trust data juga bisa lakukan single update seperti dengan New Genius. Nanti akan saya buatkan video terpisah. Kali ini saya akan fokuskan ke full update. Nah untuk melakukan full update. Pastikan power dan USB sudah terkonek dengan sempurna ke laptop. Baru kita klik full update. Oke. Ini kita klik accept. Oke. Ini ada notifikasi bahwa proses update akan membutuhkan beberapa waktu. Jika Anda lama sudah update biasanya akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Mungkin bisa 15 menit, setengah jam. Atau bahkan kasus terburuknya bisa sampai 1 jam. Oke. Kita klik yes. Di sini kita menunggu sampai proses update-nya itu selesai. Jadi pastikan proses update tidak terganggu. Dan kita sebenarnya bisa tinggalin saja. Tidak perlu kita tungguin. Atau kadang-kadang ketika proses update ini ada tulisan not responding. Itu tidak usah di intervensi. Sudah biarkan saja. Nanti kalau dia sudah selesai nanti akan ada notifikasi sendiri. Seperti itu. Jadi ini kita tinggal tungguin saja sekarang. Oke. Di sini kita bisa lihat ini sedang proses update plugin. atau firmware yang ada di New Trust Data. Ini kita bisa lihat FP07 atau 1000. Ini adalah nomor plugin-nya. Kalau di New Genius kita sebutnya nomor Flash Protocol. Oke. Jika ketika proses update. Terdapat notifikasi seperti ini. Before installing race and flashpoint. Blablabla. Kita klik ok aja. Continue. Oke. Nah. Ini adalah notifikasi yang menandakan bahwa proses update. Full update dari New Trust Data sudah selesai. Kita klik ok dulu sambil menunggu window dari update ini tertutup dengan sendirinya. Oke. Jika sudah close artinya proses update-nya juga sudah selesai. Rekan-rekan bisa lepas power-nya dan USB-nya. Atau jika rekan-rekan ingin langsung digunakan. Bisa kembali untuk membuka software Trust Data. Seperti itu. Oke. Sekian tutorial singkat dari saya mengenai cara melakukan full update dari Trust Data. Saksikan video-video kami lainnya di playlist ini. Bengkel naik kelas. MediaTek Teknologinya.